Hai setelah lagi apakah kawan-kawan dengan harga tiket Rp50.000 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 Berarti nanti akan dicelaskan bagaimana pihak manajemen untuk Kenapa menjadi 50 ribu? Bersama sampaian, bertepuk di belakangan. Bersama sampaian, bertepuk di belakangan. Kalau bertepuk di belakangan, kita tuh nanya, kak, apa-apa sekretemu? Gak bisa kurang mana ya, kak? Ini omongan dari kita ya, kawan-kawan ya. Jadi dari sekretemu, keseberatan gak sampaian? Gak! Kelarangun! Kagutan! Nah, lewat forum ini, lewat forum bonek, apa ya? Forum, nantuan bonek, sejagatnya sampai kelamat. Ya, kita berharap, karena jemang, perhatianlah terhadap orang-orang yang dicintainya. Cinta kita lost pada Persebaya. Lost. Lost, asli lost. Tapi banyak jemang, ya harus dihukum perhatian terhadap kita. Danlah ini malah, lu ada sambar-hati dulu-ulu lagi. Tengah bandung panggung di Belani. Kalau di Belani, mau di duit salah. mau di sini, Perni dia sampaikan asli. Tapi sampai perhatiannya, Lohonek kan? Perhatiannya, Lohonek kan? Kita lihat aja, dia menurut. Dan orang-orang, Jemang, jadi supporter di WG kayak bonek nggak usah dihitung cuma loyalitasnya saya pengen manajemen singsa ini dengan dengan tekat yang bulat harga tiket Rp50.000 bisa diturunkan sedikit teman-teman yang masih belajar dan masih di bawah supaya sama-sama bisa menikmati terima kasih salam satu nyalih dari harga Rp35.000 sampai Rp45.000 kita masuk mau karena apa kita semua ini yoi soirek saya kata juga popo tapi pemainnya lo opo bapane jangan mengatur komoditas supporter menjadi anak bisnis supporter itu jadi anak bisnis ojo bermain politik kita anti politik supporter ya supporter olahraga ya olahraga kita berpihakan kepada kawan-kawan maka kita pantas mempertanyakan slogan kita persebaya itu paket kawan-kawan tadi saya mendapat undangan dari cahasan tiro dari kawan-kawan semua bahwa ada diskusi disini ada sharing disini ada saling berbagi pendapat disini terkait apa terkait tiket yang mahal berpihak kepada harus bawa saya pikir bahwa ribuan kawan-kawan yang ada disini itu pasti punya orang-orang kepercayaan pasti punya punya pimpinan kelompok elemen yang kawan-kawan bisa mengamanakan kepada mereka pertanyaannya tadi di moderator bilang bahwa napa naiknya 50.000 napa harga tiket 50.000 saya tidak bisa menjawab itu kawan-kawan tapi saya tanyakan kepada kawan-kawan minta harga berapa sih kawan-kawan kita tetap satu suara untuk mendukung persebaya paket ya tapi saya sangat mirip kawan-kawan tidak seragam dalam penentuan harga saya dengar banyak suara sumbang 30 35 45 40 seperti biasa juga untuk menentukan itu secara seksama kawan-kawan saya sepakat ini uji coba bung ini pertandingan internasional bung ini harganya 50.000 bung kawan-kawan gak sepakat untuk 50.000 tapi saat kita menentukan harga kita tidak ada kata sepakat saya hari ini dipercayakan oleh manajemen posisi saya di sana itu adalah pensrelation saya sebagai katalisator kawan-kawan saya sebagai kanal di saat kawan-kawan tidak puas dengan harga hari ini saya akan menyampaikan di sana saya akan perjuangkan di sana tapi ingat kawan-kawan kita harus pakat dengan satu harga siapa yang menentukan itu adalah keterwakilan kawan-kawan buat apa kawan-kawan memilih ada keterwakilan ada pimpinan di kelompok-kelompok tapi mereka tidak mampu memperjuangkan itu saya sepakat kawan-kawan saya sepakat dengan dorasi kawan-kawan tadi bahwa 50.000 tapi pemenang gak segelas Messi 50.000 tapi pemenang gak segelas Cristiano Ronaldo ngapain kita dukung tim ini tapi ingat kawan-kawan persebaya besar dari semua orang yang ada di persebaya hari ini kita datang ke stadion bukan untuk dukung pemain bukan untuk melihat bintang tapi untuk nama besar persebaya terakhir dari saya kawan-kawan terakhir dari saya kawan-kawan sahabat sahabat saya sangat senang dengan solidaritas ini karena solidaritas ini PSC sebagai organisasi yang paling kuat yang tidak pernah diintervensi oleh siapapun bahkan pemerintah sekalipun bisa tumbang hanya solidaritas bonek sekalian tapi kali ini kawan-kawan saya minta izin dari kawan-kawan semuanya dari dulu-dulu semuanya kalian tentukan siapa yang jadi wakil kalian dan kita diskusikan ini dengan manajemen biar ini tidak menjadi bola liar kawan-kawan karena kalau kita selalu berdebat saling mendiskusikan semua punya alasan semua punya alasan kawan-kawan Persi Bandung harga paling murah Rp60.000.000 Persi Jakarta paling murah Rp65.000.000 masing-masing punya alasan masing-masing punya hitungan Bali United pemainnya mahalan ada diri paling harganya hampir Rp3.000.000.000 tapi tiket masuk tadi katanya cuma Rp30.000.000 tapi ingat kawan-kawan kita tidak tahu uang mana yang mereka gunakan sehingga mereka jorjoran beri pemain mahal harganya murah Persebaya adalah tim yang diperjuangkan dengan darah dan air mata sehingga uang harus dibangu atas lama atas langkasan keikhlasan kawan-kawan dan yang paling akhir saya berharap hari ini sebelum blessing game hari minggu itu terjadi mari kita panjatkan doa kawan-kawan semua korban yang terjadi selama pramusim baik di Solo di Slewan di Mojokerto bahkan yang terjadi di penadilan kemarin kita doakan mereka bersama-sama kawan-kawan mereka menjadi maltir untuk tim ini mereka menjadi mati untuk Persebaya Surabaya dan semoga doa kita ini pula manajemen mungkin bisa melunakan hati kawan-kawan tapi satu lagi yang saya minta dari kawan-kawan disaat aspirasi kawan-kawan diterima saya berharap kawan-kawan bisa menangkan tribun kuasai seluruh tribun kawan-kawan kita buktikan kita buktikan kita buktikan bahwa 11 orang yang berjuang di tanah lapangan tidak berjuang sendirian dan kita buktikan kepada tim tetangga kita bahwa kita solid kita tidak bisa dipatahkan oleh nilai tetangga hanya 50 ribu dan kita gugur loyalitas kita oke terima kasih kawan-kawan heningkan cipta kawan-kawan betul sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing kita panjatkan bahwa mereka yang korban kemarin keluarga yang ditinggalkan diberikan kesebaran termasuk teman kita yang ada di tahanan cajone mungkin diberikan kekuatan ketabahan kesabaran untuk tetap bersama kita bismillahirrahmanirrahim al-fatihah buat kita umat islam al-fatihah secara seksama sebelum berdoa ini rekomendasinya 35 ribu itu disampaikan ada kejelasan kapan hari ini atau besok pagi sebelum diakhiri ditutup dengan al-fatihah kawan-kawan kakak cepat dan lompatnya pertemuan ini caleg, kata caleg saat undangan ini datang kepada kami kawan-kawan saya sudah saya sudah sarankan kepada cahasan kita duduk paling dulu dengan manajemen dan kita tentukan apa yang dihasilkan pertemuan itu baru diplorkan kepada kawan-kawan semuanya tapi kesepakatan cahasan berdiskusi dengan teman-temannya yang lain bersepakat bahwa forum diskusi ini tetap dijalankan hasil aspirasi dan kawan-kawan kita dengar kita tampung baru kita bawa kesana disana apapun jadi soal timing pertemuan malam ini pun tadi sudah disepakati kita bersama bertemu dengan kawan-kawan tapi jam sekini mungkin manajemen sudah pulang kita agendakan paling cepat besok mungkin setelah jumatan mungkin atau setelah salat tubuh kawan-kawan mau yang mana kawan-kawan saya usulkan hasil ini kita sepakat dengan angka 35 ribu ya maka besok jam 9 pagi atau jam 10 kita berdoa sama-sama yang pertama kawan-kawan untuk mereka yang telah gugur memperjuangkan tim ini untuk kejayaan tim ini untuk keselamatan kita semua kawan-kawan Al-Fatihah Ya Allah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim di mana kau berada disitu kami ada karena kami bonek mandiak oh 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 selamat menikmati